Halo sobat youtube, selamat datang kembali di channel saya Oke sobatku, sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya Yang selalu senantiasa setia di my channel Kami ucapkan terima kasih Semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu sejahtera Oke sobatku, di video tutorial kali ini My channel ingin berbagi video dan tutorial Trik bagaimana cara memindahkan kontak atau nomor telepon pada sim card Kemudian disimpan atau dipindahkan ke memori hp Disini hp yang saya gunakan adalah Nokia X2 Nah disini kita akan memindahkan Nomor kartu atau kontak yang ada di kartu Kemudian dipindah ke handphone Bagaimana caranya Oke sebelum kita melanjut ke video tutorialnya Alangkah baiknya bagi sobatku semuanya yang baru berkunjung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Oke terima kasih Oke kita langsung saja ke video tutorialnya Let's go Oke pertama-tama kita buka kuncinya atau pengunci pada hp ya Kemudian kita masuk ke menu Nah setelah itu kita masuk ke kontak Setelah masuk ke kontak kita Masuk ke nama kontak Namanya Kemudian kita pilih atau kita Pilih lainnya Kemudian kita Pilih Kita pilih menandai Kemudian kita pilih tandai semua Kemudian kita Pilih lagi yaitu pilihan Kita klik pilihan Kemudian kita Pilih Pindahkan yang ditandai Kemudian kita klik yang pilih Di tengah Kita klik Kemudian akan ada Pilihan lagi yaitu Dari telepon ke kartu sim Kemudian dari kartu sim ke telepon Kita akan memindahkan Dari kartu sim ke telepon Kemudian kita pilih Dari kartu sim ke telepon Kita klik pilih Oke disini Ada 191 kontak yang dipilih Kemudian kita klik Tulisan ya Disini Proses Pemindahan Atau ekspor Kontak yang ada di Sim ke muka Dipindahkan ke hp Kita tunggu sampai selesai 191 kontak Terberpindah Kemudian kita klik ok Oke ini dia hasilnya real dan work ya Berhasil kita memindahkan dari Kontak yang ada di kartu sim kemudian dipindah ke memori hp Disini hp yang kami gunakan adalah Nokia X2 Kosong kosong Oke itu tadi cara Memindahkan Nomor kontak di kartu sim kemudian dipindah ke hp Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi sebabku semuanya Jangan lupa yang baru berkunjung di channel ini Alangkah baiknya tekan tombol like Subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dan terbaru dari mahir channel Apabila ada pertanyaan di video tutorial ini silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video tutorial berikutnya Terima kasih Terima kasih